Orasi kelebihan oleh Ibu Protokria Setiawati FSP kepada Ibu Kami Persilaga. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Terpahdu Bias Yogyakarta, kemudian Bapak Ibu dari Koperta Istilah yang Tiga yang kami hormati, Bapak-bapak Ibu-Ibu dari MTSI dan juga dari Yahya Sandi Bias Yogyakarta, para wisudawan-wisudawati yang kami hormati, keluarga dan sanak saudara dari para wisudawan-wisudawati. Perkenalkan pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan hal yang pentingnya pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Pertama, mari kita panjangkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melipatkan rahmah dan hidayanya kepada kita sekalian, sehingga kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara wisudawati yang mulia ini. Semoga para wisudawan dan wisudawati selalu diberi petunjuk kebaikan untuk mengamalkan di umumnya, sehingga selalu dapat memberikan kemanfaatan dan kemanfahatan kepada kerabat dan umat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Takmik wassalawat, setelah salam, saya menampaikan kepada jujuan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun dan pedoman hidup kita hingga keakhir zaman nanti. Sehingga kita semua yang hadir pada hari ini akan selalu diberi kesabaran, kekuatan, dan keteguhan untuk dapat mengeladani seluruh sendi-sendi kebaikan dan kehidupan masyarakat, dan kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita pribadi, keluarga maupun di masyarakat. Pertama, perkenalan kami juga mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Isuang S1, Program Studi Manajemen Dakwa S1, dan Program Studi Pendidikan Teguh Sada Play Group D1. Syukur dan bangga berkata perjalanan mencari ilmu adalah bagian dari sisi kehidupan saudara-saudari sekalian yang memerlukan kesubuhan atau jihad tersendiri, yang penuh suka dan luka meskipun akhirnya berkunjung di hari bahagia saat ini. Tentu ada banyak pihak yang telah mendukung kesuksesan dari saudara-saudari sekalian dalam perjuangan ini, maka sudah sepanasnya apabila kita mengenang seluruh perjalanan dari awal, studi hingga akhir masa studi yang berujung pada hari ini sudah, dan kemudian pada saatnya mengucapkan terima kasih kepada mereka dan doakan semoga semua bantuan dan dukungan mereka akan menjadi amal sahih dan sahih-an. Hadiri dan hadirat yang dimuliatkan Allah SWT, Pada saat ini, di satu saat, kita pada merasakan syukur yang luar biasa sebagai warga bangsa Indonesia, karena pada hari ini lahir para sancana, ustaga yang baru dalam disuda yang merupakan sumbangan tak termilai dari bagian sejalan pembangunan peradaban bangsa ini. Harapan terkembang pada punggak perang sudawan dan sudawati agar Kelak dapat beruserta dalam proses pembangunan manusia di negeri ini melalui dunia dakwah dan dunia pendidikan. Namun di sisi lain, kita sedang merasakan hilang-hilangnya atau hilangnya nilai-nilai lukur yang melekat pada bangsa Indonesia seperti kejujuran, kesantunan, kebersamaan yang ada di sekitar kita. Abu Dinata menyampaikan bahwa kejaran keuntuhan moral dewasa ini sudah benar-benar mengkhawatirkan. Kejujuran, benaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewenan, penipuan, penindasan, saling menjikal, dan disaling merugikan. Banyak terjadi adu domba dan fitnah, menjilat, menipu, dan menampil ke orang lain sesuka hati dan perbuatan-perbuatan mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya untuk menjadikan nilai-nilai itu kembali menjadi karakter leluh bangsa yang dapat dibanggakan di hadapan bangsa lain. Salah satu upaya itu adalah perbaikan sistem pendidikan yang sedikit keberangkan pada pendidikan karakter. Dalam perangkatan yang baru dipergunaan tinggi di Indonesia saat ini, dapat disebutkan bahwa kompetensi kembanglah berarti apa-apa jika tidak disertai dengan nilai-nilai nunggur karakter dari para mahasiswanya. Nilai-nilai nunggur hasil pendidikan karakter adalah bangunan dasar dari kehidupan profesionalisme para aluninya. Sementara kompetensi adalah penguat kekupungan bangunan profesionalisme tersebut. Kini kita menambah nilai dari hasil kunci kompetensi dan nilai sikap yang menjadi perasaan pelulusan mahasiswa. Nilai sikap tidak akan mengalami perkembangan yang membanggakan jika para pendidikan hanya sekedar mengajar tanpa jiwa dan penanaman nilai-nilai runggurnya. Dalam masalah ini, pendidikan karakter menjadi kunci untuk membangun nilai-nilai runggur pada para mahasiswa dan anak didi pada umumnya. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, karakter yang berarti memukir. Karakter diibaratkan memukir batu permata atau permukaan visi yang keras. Secara ekonomologis, menurut manusia teman-teman, kata karakter bisa berarti tabiat sifat kecewaan, akhlak atau kunci pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain atau watak. Orang berat atau berkarakter berarti orang yang memilih watak berkepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti itu, berarti karakter identik dengan kepribadian seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga kebawaan sejak lahir. Secara ekonomologis, makna karakter dikejemahkan sebagai sebagai pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen atau niat terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter mengasuh kepada serangkaian pengetahuan atau kognitif, sikap atau attitude, motivasi atau motivation, serta perilaku, behavior, dan keterampilan atau skills. Berdasarkan kemerdian di atas, dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal, yang menikuti seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan-Nya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Berdasarkan norma-norma agama, hukus, katakrama, budaya, dan adat, dan ibadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep pendidikan karakter. Terminologi pendidikan karakter menurunkan sejak tahun 1900-an oleh Thomas Likonan yang dianggap sebagai pengusuhnya, terutama kudai yang menulis buku yang berjudul The Hidden of Character Education, dan kudai yang disusul dengan bukunya Educating for Character for Our School, Can't Teach Respect and Responsibility. Merolik buku-buku itu yang menyatakan dunia barat akan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut beliau mengandung tiga unsur pokok, yaitu pengetahuan kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak sekejar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang yang baik, sehingga siswa para mampu merasakan dan mau melakukan yang baik. Pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dalam atau dengan pendidikan ahlak atau pendidikan moral. Pemudaian karakter yang berupa ahlak mulia perlu dilakukan. Terwujudnya karakter atau ahlak mulia yang merupakan tujuan akhir dari suatu proses pendidikan, sangat didambakan oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan proses pendidikan. Budaya atau kultur yang ada di lembaga, baik sekolah, kampus, maupun yang lain, berperan penting dalam membangun ahlak mulia di kalangan sivitas akademika dan para karyawannya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan ahlak bagi para peserta didik dan juga membangun kultur ahlak mulia bagi masyarakatnya. Untuk merealisasikan ahlak mulia dalam kehidupan setiap orang, pemudaian ahlak mulia menjadi suatu hal yang disayang. Di sekolah atau lembaga pendidikan, upaya ini dilakukan melalui pemberian mata pelajaran pendidikan ahlak, pendidikan moral, pendidikan etika, atau pendidikan karakter. Akhir-akhir ini di Indonesia, misi ini dikembang oleh dua mata pelajaran pokok, yaitu pendidikan agama dan pendidikan keluarga negaraan. Kedua mata pelajaran ini nampaknya belum dianggap mampu mengantarkan peserta didik, memiliki ahlak mulia, seperti yang diharapkan sejak tahun 2003 melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan dipertegas dengan dikeluarkannya PP19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah menetapkan setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara politik, sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan kata penghayatan peserta didik. Ditegaskan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mulai dari SD sampai dengan SMK, SME, MAK, dan seterusnya atau bentuk lain yang segerajat dilaksanakan melalui penuatan dan akau kegiatan agama, warga negaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan, teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hal yang sama dilakukan untuk kelompok mata pelajaran keluarga negaraan dan kepribadian di pasal 7 E2. Kebijakan ini juga terjadi untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Dan mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan keluarga negaraan yang termasuk mata pelajaran pengembangan kegiatan diarahkan untuk pembentukan karakter para mahasiswa sehingga melahirkan para sajana yang berakhlak mulia dan pada akhirnya akan menjadi para pemimpin bangsa yang juga berakhlak mulia. Hadirin dan hadirat yang dibuliakan Allah. Pendidikan karakter atau pendidikan ahlak adalah dasar untuk membangun bangsa yang berada. Pendidikan karakter dalam kemeniknas ada 18 nilai. Yang ini yang pertama adalah reinducitas. Ketaatan dan kepatuhan dalam memalami dan melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan ajaran agama yang diandung termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran berada pelajaran ibadat agama lain serta hidup berkumpul dan berdampingan. Yang kedua jujur, sikap dan berlaku yang menceritkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan, mengetahui apa yang benar, mengatakan yang benar dan melakukan yang benar sehingga menjadikan orang yang bersambutan sebagai pembagi yang dapat dipercaya. Yang ketiga toleransi, merupakan sikap dan berlaku yang menceritkan penghargaan terhadap perbedaan azama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka serta dapat tenang di tengah perbedaan tersebut. Yang keempat disiplin, yang ini kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau kata tertib yang berlaku. Lima, kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh berjual hingga titik darah penghubisan dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Lima, enam, kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam mengecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuh, mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun, hal ini bukan berani, bukan beraksi, tidak boleh bekerjasama secara kolaboratif melayukan tidak boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Delapan, demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan dan kewajiban secara adil dan merata, baik dirinya maupun dengan orang lain. Sembilan, rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingin ketahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan belajari secara lebih berdalam. Sepuluh, semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau individu dari kolongan. Sebelas, cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat menuntikkan bangsa sendiri. Dua belas, menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi. Tiga belas, komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerjasama secara kolaborasi dengan baik. Tiga belas, cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu. lima belas, kemaran membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk melidiakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. enam belas, kebunuh lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan menestarikan lingkungan sekitar. tujuh belas, peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. dapan belas, tanggung jawab, yakni sikap dan berlaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berbentan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. pendidikan karakter dalam ajaran Islam sudah dikenal 15 abad yang lalu. Bahkan pendidikan karakter merupakan isi utama dari Nabi Muhammad s.a.w. dalam berda'wah dan berlulah yang mempunyai karakter yang agung. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qualam ayat 4. saya katakan saja dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Padahal puncak karakter seorang berlim adalah takwa dan indikator ketakwaannya adalah terletak pada ahlaknya. Tujuan pendidikan karakter yaitu manusia yang memiliki ahlak budi pekerti yang lumbur sehingga manusia berkarakter takwa adalah gambaran manusia dikial yaitu manusia yang memiliki kecerdasan emosional spiritual. Kecerdasan emosional yang diberangi dengan kecerdasan spiritual yang seharusnya paling bertekankan di dalam pendidikan. Hal ini dilakukan dengan penanaman yang milih etis religius melalui ketelajanan dari keluarga, sekolah, masyarakat, penguatan pengamalan peribadatan, pembacaan dan penggayatan kitab-kitab cuci khususnya Al-Quran, penciptaan lingkungan fisik maupun sosial yang kondusif, apabila emosional spiritual anak sudah tertata, maka akan lebih mudah untuk menetak aspek-aspek peribadian lainnya. Maksudnya, kalau kecerdasan emosional spiritual anak berhasil ditingkatkan, secara otomatis akan meningkatkan kecerdasan-kecerdasan lainnya, seperti kecerdasan mengecahkan masalah, kecerdasan intelektual dari sini, akan kemudian mencipta kesuksesan anak, dunia, dan akhirat kelengkaran kecerdasan anak dalam bergantian. Untuk mencapai kecerdasan emosional spiritual, anak perlu ditanamkan suatu pemahaman visi, sikap terbuka, integritas, karakter konsisten dengan sikap kreatif yang didasari atas kesadaran diri, serta sesuai dengan suara hati. Allah bergima dalam surat Al-Jua ayat 2, dialah yang memutus dalam kaum yang dahulu seorang rosul di antara mereka, yang membencikannya ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kakitah dan jikmah dan sunnah dan sesungguhnya mereka sebelumnya menantrenan dalam kesesatan bernyata. Istilah taskia dalam air di atas yang berarti mensucikan mereka, yaitu mensucikan ahlak mereka dari perbuatan-perbuatan loleh. Metode taskia digunakan untuk membersihkan jiwa. Taskia lagi berfungsi untuk mensucikan jiwa dan mengembangkan spiritualitas. Dalam pendidikan jiwa sasarannya adalah terbentuknya jiwa yang suci, jenih atau bening, dan damai bahagia. Sedangkan ototnya adalah terbentuknya jiwa yang tenang, nafsul ma'inat, ulul arham dan taskia. Ulul arham adalah orang yang memiliki kemampuan jiwa untuk mengasihi dan menyayangi sesama sebagai manifestasi perasaan yang mendalam akan kasih Tuhan kepada semua hambanya. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dalam Islam sama dengan pendidikan ahlak dan juga merupakan kesucian jiwa dan karakter manusia agar menjadi manusia yang bertakwa. Pendidikan karakter menurut manusia untuk berburu-buru seperti Nandi Muhammad SAW yang merupakan telah dibagi umat manusia. Dalam cerita hadis yang dirawatkan oleh Tim Niddi disampaikan oleh Abu Hurairah bersadar Rasulullah paling sempurnanya iman seorang mungkin adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah yang baik kepada istrinya. Tandiri dan adilat yang disayang Allah SWT proses penanaman nilai karakter dalam pendidikan Islam nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam pendidikan karakter yang bersumber dari agama Pancasila budaya pendidikan nasional dalam satu episode ditemukan seperti berikut proses penanaman nilai-nilai karakter religius yang berada dalam hubungan pribadan kepada Allah dengan sungguh-sungguh seperti di dalam surat tanpa korong ayat 21 yang kedua sesuai dengan yang disampaikan dengan kelaksanaan hukum sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah kemudian dengan menurutkan ibadah puasa pada bulan Ramadan seperti yang ditentukan di dalam surat tanpa korong ayat 183 dengan senantiasa berada di jalan Allah dan tidak boleh mengikuti agama-agama dan kepercayaan yang lain selain dari agama Islam yang kedua proses penanaman nilai-nilai karakter jujur kemudian yang ketiga proses penanaman nilai-nilai karakter toleransi sebagaimana seseorang beragama dalam kenyataannya harus juga menghormati ajaran-ajaran agama yang lain meskipun agama yang lain sesungguhnya merupakan jalan yang sesat kemudian yang keempat proses penanaman nilai-nilai karakter disiplin Al-Quran memerintahkan untuk senantiasa mendirikan solat tepat waktu atau disiplin dalam menjalankan ibadah yang kelima proses penanaman nilai-nilai karakter kerja teras yaitu dengan mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari penghujupan di buka buku seperti yang terdapat di dalam surat Al-Muluk ayat 15